Menyambut peringatan hari jadi Humas Polri ke-73 tahun 2024, Bid Humas Polda Jambi kerjasama dengan UDD PMI Kota Jambi dan Bid Dokes Polda Jambi, pada hari selasa 29 Oktober 2024, melaksanakan kegiatan donor darah. Momen ini juga sekaligus dicanangkannya, Polda Jambi sebagai kampung donor darah. Polda Jambi menjadi pelopor pertama berdirinya kampung donor darah di lingkungan institusi Polri seluruh Indonesia. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono dan Ketua PMI Kota Jambi HM Nasir serta sejumlah PJU Polda Jambi, dalam kesempatan itu juga turut serta mendonorkan darahnya. Pencanangan kampung donor darah dilakukan kerjasama dengan Pengurus Palang Merah Indonesia, PMI, Kota Jambi, di Aula Gedung Siginjai Lantai 3 Polda Jambi. Ya ini ada kaitannya dengan hari Humas Polri yang ke-73. Kita rayakan, sekaligus ada kegiatan donor darah yang tidak kalah pentingnya, pada hari ini kita mencanangkan Polda Jambi sebagai kampung donor darah. Ini menjadi bukti kepedulian kami anggota Polri terhadap sesama, khususnya bagi warga yang membutuhkan daripada darah itu sendiri. Mudah-mudahan kepedulian anggota Polri dengan mencanangkan Polda Jambi sebagai kampung donor darah, ini bisa betul-betul bermanfaat bagi masyarakat dan tidak hanya sampai di sini. 10 Polres juga akan kami canangkan sebagai kampung donor darah, tidak lama lagi mungkin minggu depan 10 Polres pun telah kita canangkan sebagai kampung donor darah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan kepedulian Polri ini bisa memberikan manfaat khususnya bagi warga masyarakat yang membutuhkan darah seperti itu. Ketua PMI Kota Jambi, Haji M. Nasir, di kesempatan itu juga menyampaikan terima kasih kepada Polda Jambi yang secara rutin mengadakan kegiatan donor darah dan Polda Jambi dijadikan kampung donor darah yang pertama di Indonesia. Pertama, saya mewakili PMI Provinsi dan Polda Jambi mengucapkan ribuan banyak terima kasih atas kebijakan Bapak Kapolda Jambi yang sudah menjadikan Polda Jambi sebagai kampung donor darah. Pencanangan kampung donor darah Polda Jambi ini adalah yang pertama di seluruh Indonesia dan pertama juga seluruh institusi Indonesia yang sudah bersetakat, memiliki semangat untuk membantu sesama, yaitu membantu masyarakat se-provinsi Jambi. Dan pencanangan kampung donor darah ini dilakukan juga di seluruh Polres yang ada di Provinsi Jambi. Mewakili PMI, mewakili Pak Yusuf Kala, kami mengucapkan terima kasih karena ini adalah yang perdana. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Bapak Kapolda Jambi ini juga bisa dilakukan oleh Polda-Polda yang ada di seluruh Indonesia, sehingga masyarakat dapat terbantu akan kebutuhan. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Kapolda. Terima kasih. Terima kasih.